Halo selamat pagi saudara, apa kabar anda hari ini? Semoga selalu sehat dan juga semangat. Senang sekali saya Widanggreni dapat kembali menjumpai anda di program inspiratif Sapa Sulusel di Kompas TV Independent Terpercaya. Program Sapa Sulusel kali ini adalah kerjasama pemerintah kota Makassar, DPRD Kota Makassar dan juga Kompas TV Makassar. Saudara, Makassar memiliki peraturan daerah tentang kawasan tanpa rokok yang diterapkan sejak beberapa tahun lalu. PERDA ini menyadarkan para perokok agar merokok di tempat khusus sehingga tidak mengganggu orang lain yang tidak merokok. Namun banyak pihak menilai PERDA ini dinilai tumpul sehingga penerapannya terbilang belum efektif. Apa yang perlu direvisi dari PERDA ini? Kita bahas bersama dua narasumber yang sudah hadir di studio Sapa Sulusel pada pagi hari ini. Selamat pagi Ibu Dr. Andi Mariani. Selaku Kabit Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Dinas Kesehatan Kota Makassar. Iya, selamat pagi. Apa kabar Ibu? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Dan tentunya pada hari ini juga sudah hadir bersama kami, anggota Komisi DPRD Kota Makassar, Ibu Apiatika Aminsyam. Selamat pagi Ibu. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ibu? Baik, Alhamdulillah. Walaupun hos-hosan, ya teman saja dihadapi. Baik, terima kasih sudah hadir pada hari ini. Sebelum kita memulai perbincangan ini, Saudara kita akan menyaksikan terlebih dahulu, ini dia profil dari Ibu Apiatika Aminsyam. Baik, Saudara langsung saja kita mulai perbincangan kita pada hari ini bersama Ibu Dr. Andi Mariani dan juga Ibu Apiatika Aminsyam terkait dengan perda kawasan tanpa rokok di Kota Makassar. Mungkin saya ke Ibu Andi Mariani terlebih dahulu. Sebenarnya perda ini yang tertuang dalam perda KTR nomor 4 tahun 2013, sebenarnya kawasan tanpa rokok yang dibahas dalam perda ini seperti apa Ibu? Ya, jadi untuk kawasan tanpa rokok sendiri kan sebetulnya untuk seluruh Indonesia itu sama ya. Kita ada tujuh tatanan. Jadi sebetulnya memang tujuan dari perda ini bukan untuk melarang orang merokok, sama sekali bukan. Tetapi mengatur di mana tempat-tempat yang pada lokasi tersebut diharapkan tidak ada aktivitas merokok di dalamnya dan bukan hanya aktivitas merokok ya, termasuk juga sebetulnya di situ iklan, bahkan penjualan rokok itu juga diatur dalam kawasan tanpa rokok tersebut. Diharapkan di tujuh lokasi itu tidak ada aktivitasnya. Jadi bukan bilang hanya tidak boleh merokok, bukan. Tapi tidak merokok, tidak menjual rokok, dan tidak ada iklan rokok. Oh, jadi itu yang kemudian dimaksud dengan kawasan tanpa rokok. Di tempat mana saja yang diterapkan kawasan tanpa rokok? Ya, jadi yang tujuh tatanan itu, yang kita istilahkan tatanan itu ada tujuh terutama pastinya di tempat sekolah. Di tempat sekolah, kemudian fasilitas pelayanan kesehatan, di sarana perkantoran, kemudian di rumah ibadah, kemudian tempat-tempat umum, sarana bermain anak, di angkutan transportasi publik. Nah, itu yang sebetulnya yang menjadi harapannya tidak ada aktivitas merokok dan iklan dan lain, dan penjualan di wilayah tersebut. Jadi ada tujuh tempat yang harusnya menjadi kawasan tanpa rokok, tapi kalau kita lihat saat ini masih ada aktivitas merokok, perokok, ataupun juga jual beli, kemudian ada papan reklamanya yang begitu besar, di tempat-tempat yang sudah disebutkan tadi. Kalau dari Ibu Apiati, bagaimana menanggapi perda ini? Ya, Alhamdulillah, artinya ada perhatian yang sangat besar terhadap kepentingan masyarakat. Dan tugas pemerintah bersama DPRD adalah merupakan suatu kesamaan dan kebersamaan untuk memberikan perhatian kepada masyarakat. KTR, kawasan tanpa rokok, ini perlu. Dalam arti bahwa bukan peruntukan hanya perokok, juga yang tidak perokok. Dalam arti bahwa mengetahui bahwa KTR ini diperlukan. Artinya, apa yang disampaikan oleh Dr. Mariani, bahwa ada tujuh lokasi-lokasi atau TKP yang tidak diperbolehkan, orang bisa perokok. Artinya, untuk demi kepentingan kenyamanan bagi masyarakat, contoh, di tempat pendidikan, tempat ibadah, rumah sakit, dan seterusnya. Dalam arti bahwa itulah tugas kita sebagai wakil rakyat dan bersama-sama pemerintah di dalam memberikan perhatian hal itu. Karena kita ingin masyarakat semua sehat. Sehat dalam arti bahwa didauhi. Akibat-akibat daripada menyebabkan jadi penyakit. Seperti itu. Olehnya itu, kami berharap semua anggota DPRD yang melakukan sosialisasi, DPRD ini, tentu harus bisa memahami. Dan kemudian dipilarkan. Dalam arti agar supaya tidak ada lagi orang-orang merokok di tempat-tempat tanpa kawasan rokok seperti itu. Jadi, ini memang harus menjadi perhatian juga ya bagi pemerintah. Untuk semuanya, masyarakat juga ini menjadi perhatian. Tapi bagaimana kalau Ibu Apiati melihat masih banyak pelanggaran yang dilakukan oleh? Masih banyak. Karena belum efektif pengawasannya. Dalam arti bahwapun diperda, ada sanksi diberikan kepada bagi yang melanggar. Tetapi pengawasan masih belum. Jadi perlu diberilai kembali pemahaman kepada dinas-dinas yang terkait di dalam mensosialisasikan peraturan daerah ini. Dan kemudian timbuk yang melakukan pengawasan dan memberikan sanksi itu harus diterapkan. Kalau tidak, apa gunanya KTR seperti itu? Contoh saja untuk ibu-ibu yang menyusui. Kalau mereka tidak punya tempat khusus agar supaya bisa menyusui tanpa ada gangguan asap rokok, itu kan lebih bagus, lebih arif kita sebagai anggota DPR dan juga sebagai pemerintah. Mudah-mudahan seperti itu. Mudah-mudahan ini perda masih perlu penyempurnaan. Dalam arti bahwapun masih ada item-item yang perlu dimasukkan dalam perda agar supaya dipahami oleh masyarakat. Banyak item-item yang harus kemudian dimasukkan ke dalam perda ini sebelum kita bahas. Saya mau ke ibu dokter Marian yang terbeda dulu. Sebenarnya apa pentingnya kawasan tanpa rokok ini? Kalau misalnya kita lihat pentingnya, pastinya kita harus menjaga kesehatan dan hak setiap orang untuk hidup sehat. Jadi seperti tadi, di lokasi itu kan sudah diatur bahwa di situ tidak boleh merokok. Kalau kita mau ideal kan sebetulnya bukan hanya di tujuh lokasi itu orang tidak boleh merokok. Tetapi kalau ada orang lain yang tidak merokok di sekitar orang perokok, berarti dia merokok itu dia sudah mengganggu hak hidup orang lain untuk menghirup udara yang sehat. Karena mungkin sekarang baru di tujuh lokasi dulu, itu pun kita juga masih tujuh saja pun. Masih melonggar. Masih melonggar. Jadi yang jelas intinya kita juga memahamkan masyarakat bahwa dampak rokok ini sangat besar. Bukan hanya pada perokok yang memang yang merokok. Tetapi orang-orang yang perokok pasif, yang sama sekali tidak merokok tapi kena dampaknya. Itu kan kalau misalnya mereka tahu, pastinya dia akan menjaga haknya untuk bisa menghirup udara sehat. Nah ini banyak yang orang tidak tahu. Dia pikirnya yang dampak orang merokok, yang merokok saja yang dapat. Padahal kita yang menghirup udara buangan dari asap rokok itu dapat dampak yang hampir sama, bahkan bisa jadi lebih besar daripada asap rokok itu sendiri. Jadi setiap warga negara berhak untuk menghirup udara yang sehat seperti itu ya. Jadi ini harus betul-betul kawasan tanpa rokok ini memang harus diterapkan seperti itu. Tadi Ibu Apiati mengatakan bahwa ini kurang pengawasannya seperti itu. Gimana menurut Ibu Dr. Mariani? Jadi memang kalau kita lihat usianya perda ini kan sudah hampir 10 tahun ya. Tetapi masih banyak juga orang yang bahkan tidak tahu. Jadi kalau misalnya dia tahu lalu tidak melakukan itu kan memang ya maksudnya memang masalahnya di orangnya ya. Tapi ada juga memang orang yang masih tidak mengetahui bahwa di Makassar itu ada KTR. Mereka menganggap mungkin daerah lain yang punya KTR Makassar tidak ada. Karena ya contohnya memang banyak orang yang masih tetap merokok di tempat-tempat yang harusnya tidak merokok itu. Jadinya memang kita masih harus lebih meningkatkan lagi pengawasan yang untuk saat sekarang kita sudah hampir 3 tahun ini selalu bermitra dengan yang masuk dalam Satgas KTR Kota Makassar. Untuk melakukan pemantauan ke tempat-tempat yang tujuh tadi lokasi itu untuk kita bisa menyentil lah barangkali. Maksudnya menyampaikan ke orang-orang yang di situ bahwa ini ada KTR loh. Jadi harusnya nantinya kita tahun berikutnya akan pengawasan lagi ke situ. Jika ada masih ada itu mungkin kita akan berikan surat teguran. Karena sebetulnya kalau untuk lokasi itu yang bukan personal jadi yang menjadi penanggung jawab di situ yang kita harusnya mendapatkan sanksi. Karena dia tidak menegur orang. Jadi sudah ada Satgasnya ternyata dari kawasan tanpa rokok ini. Kita akan bahas lebih lanjut lagi. Saudara-saudara berikut ini tetap bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami di Sapa Sol Sol di Kompas TV independen terpercaya. Sapa Sol Sol kali ini adalah kerjasama antara pemerintah Kota Makassar, DPRD Kota Makassar dan juga Kompas TV Makassar. Masih bersama dengan Ibu Dr. Mariani dan juga Ibu Apiati. Tadi sudah dikatakan bahwa kawasan tanpa rokok ini sudah ada Satgasnya begitu ya. Kemudian bertugas untuk mengawasi. Kalau dari Ibu Apiati menurut Ibu bagaimana nih kerja dari Satgas ini? Apakah pengawasan dengan Satgas ini sudah efektif? Belum efektif. Dalam arti bahwa karena masih banyak masyarakat melakukan pelanggaran. Dalam arti bahwa tidak mematuhi hal-hal yang dianggap bahwa ini merupakan KTR. Tidak boleh merokok di kawasan itu. Tetapi bukan kesalahan masyarakat juga. Tetapi harusnya kami yang sebagai wakil rakyat dan juga pemerintah. Untuk selalu, kalau lihat secara spontanitas menegur. Eh jangan merokok sini ya sayang. Seperti itu. Karena ini berbahaya untuk orang lain. Tidak nyaman. Ya main-main tapi kena. Seperti itu. Nah kemudian masih ada kantor-kantor yang belum membuatkan khusus untuk KTR. Contoh saja misalkan menunggu antrian. Di mana bagusnya kalau mau merokok. Nah di tempat kan salah satu. Itu belum semua. Itu kami lihat mengamati secara pasti bahwa wah ini perlu masih kita dorong dinas-dinas yang terkait. Yang punya kompetensi di dalam berikan arahan kepada mereka-mereka atau instasi atau institusi yang harus punya KTR. Pengawasan seperti apa yang menurut Ibu ini efektif nih kalau dilakukan? Artinya ada program tapi secara rutin ya. Agar supaya tidak didengar oleh yang bersangkutan bahwa akan datang melakukan pengawasan. Tiba-tiba aja datang. Wah mana ini KTR-nya? Oh enggak ada. Tolong ya dibuat. Arahkan atau membuatkan surat. Agar supaya institusi atau lembaga yang ada di Makassar ini membuat ruang-ruang untuk kawasan tanpa rokok. Supaya enak nyaman. Karena kita juga ingin melarang orang. Orang punya hak kenyamanannya yang dimiliki. Kalau kita bilang jangan merokok ya. Pasti dia bilang loh ini hak saya. Saya mau merokok ya tidak merokok. Tidak boleh dilarang seperti itu. Nah itu perlu. Tetapi ada cara-cara diplomasi disampaikan kepada tempat-tempat yang kita anggap bahwa ini belum memiliki KTR seperti itu. Sejauh ini kalau dari Dinas Kesehatan Kota Makassar untuk penerapan kawasan tanpa rokok ini apakah sudah dilakukan sosialisasi? Begitu kepada instansi-instansi terkait? Ataupun juga sosialisasi kepada masyarakat? Upaya apa yang sudah dilakukan? Kalau untuk sosialisasinya ya memang kita belum seperti disampaikan tadi oleh Ibu Apiati. Bahwa ini kita memang masih sangat kurang ya. Jadi dengan sosialisasi yang masif saja pun belum tentu efeknya akan bisa. Karena ini ya masalahnya. Memang berat kerganya. Ya hat orang. Hat orang diatur. Padahal ya jadinya memang kalau misalnya ini juga masih banyak tempat-tempat yang orang tidak tahu bahwa itu adalah kawasan tanpa rokok. Jadinya memang kami masih senantiasa pada saat turun itu kita simpan, kita tempelin stiker bahwa ini adalah kawasan tanpa rokok. Jadi kalau misalnya yang sudah ada stikernya itu lalu masih tetap ada yang merokok, ada yang memotret, lalu menyimpan. Kan kita punya nomor hotline untuk Satgas KTR ya. Jadi sudah ada beberapa, ada beberapa juga yang dari instansi pendidikan. Di situ yang memang orangnya tahu bahwa dia punya hak, dia bisa untuk memotret, ceritanya barang bukti, tanda kutip. Untuk disampaikan ke kami, itu kami langsung memberi surat teguran kepada institusi tersebut. Apalagi kalau institusi yang sudah pernah kita lakukan pengawasan, jadi ini tertangkap basah, ini ada barang buktinya, jadi kita langsung menyurat. Itu otomatis, itu nanti kita akan catat sampai sudah berapa kali dikasih teguran. Karena yang di perda itu sanksinya juga ya memang seperti itu, sanksinya juga harus bertahap. Tidak boleh langsung tutup tempat, oh tidak mungkin kita pasti akan banyak di demo barangkali. Jadinya memang kita masih tetap mencoba persuasif untuk memberikan informasi terutama kepada pengelola gedung untuk bahwa ini sebetulnya kawasan tanpa rokok. Jangan sampai dapat teguran karena ya pastinya nanti kita akan memberikan juga upaya represif kalau misalnya memang itu harus. Tapi kalau misalnya bisa secara persuasif ya pasti itu akan jauh lebih baik. Jadi sejauh ini jika ada yang kedapatan begitu merokok di tempat kawasan tanpa rokok ini bisa mendapatkan sanksi seperti itu? Sanksinya bukan ke orangnya. Jadi ya mungkin sanksinya, kalau kami biasanya pada saat sidak ya bu ya, kalau misalnya ke mal, misalnya ada, ya kami juga tidak bisa memberikan sanksi. Padahal di perdanya itu sebetulnya boleh, tetapi kita masih belum membuat, masih sementara menggodok aturan untuk memberikan tindak di tempat, law enforcement. Karena ya itu dia, kita perlu mungkin dukungan yang lebih banyak lagi dari terutama dari Ibu Dewan, terutama kami sangat senang sekali ada Ibu Apiatu di sini yang di belakang kita. Kalau misalnya jangan di belakang kita deh Ibu, di depan kita. Untuk kita bisa sama-sama supaya menegakkan perda KTR ini. Ya memang kalau misalnya tadi sampaikan tumpul, ya kami dari pemerintah sendiri sih memang terutama juga kadang-kadang di instansi-instansi pemerintah juga itu masih cukup banyak kita dapat temuan. Tapi ya itu ya maksudnya sambil jalan kita tetap memberikan informasi. Jadi sanksinya ini diberikan kepada instansi yang kemudian melanggar peraturan kawasan tanpa rokok. Kalau Ibu Apiatu melihat apakah sanksi ini sudah cukup begitu atau perlu sanksi seperti apa sebenarnya? Saya pernah, pada waktu saya masih menjadi aparatur pejabat pemerintah kota yang selalu share sama-sama Ibu Naisa sebagai kepala dinas, yang selalu mengajak saya di mana saja tempat rekreasi untuk memantau sejauh mana pemahaman daripada masyarakat tentang masalah rokok. Waktu itu saya ke tempat rekreasi. Ternyata di tempat rekreasi itu antara mereka duduk itu masih tetap saja merokok. Nah kita perak-perak duduk, kenalan-kenalan yuk. Saya dari ini ya Pempot, ini bersama kepala dinas. Saya rasanya lihat enak cakegaga sekali Bapak minum rokok. Tetapi saya baiknya kalau mau mengisap rokok jangan di dekat-dekat teman-teman. Bapak bisa jauh-jauh ke pantai di situ gitu. Oh iya Bu, kenapa? Ya itu mengganggu kenyamanan orang. Karena yang pasif itu yang biasa dampaknya daripada kena penyakit. Oh begitu Bu, iya. Tapi perasaan saya sudah berapa puluh tahun saya merokok tapi dia tidak sakit. Ya belum, saya bilang. Ya belum Pak. Nanti kalau Bapak sakit baru ketahuan bahwa oh ini akibat daripada merokok. Jadi saya dulu sering sama Ibu Naisa di tempat-tempat pelatihan. Saya selalu mengajak bahwa kalau ada pelatihan ajak saya ya. Saya mau memberikan cerahmatan tentang KTR, tentang rokok. Bahayanya merokok. Oh iya diajak terus lah saya sama Ibu Naisa dulu. Alhamdulillah. Nah tiba saatnya saya dianggota DPR wakil rakyat yang harus tugasnya mensosialisasikan. Ya saya sampaikan. Sudah puluhan tahun saya menyebarluaskan ser. Tentang bahayanya rokok. Tapi ya banyak ditimpali oleh anak pemuda yang senang merokok. Seperti itu. Ini pastinya juga menjadi dilema ya. Karena yang kemudian perokok merasa bahwa itu hak dia untuk merokok. Kemudian menggunakan uangnya sendiri. Tapi kenyamanannya di mereka. Tapi setiap orang juga berhak untuk menghirup udara yang bersih. Dan juga sehat. Karena banyak sekali juga dampaknya. Apalagi kalau misalkan kepada anak-anak yang kemudian harus menghidap penyakit pernafasan ya Bu Dokter. Pastinya. Karena dan itu efeknya efek jangka panjang ya. Bukan sesaat. Maksudnya kalau memang orang-orang yang ada riwayat alergi kena asap rokok itu mungkin kita lihatnya sesaat. Dia langsung kena misalnya tiba-tiba kambu asmanya atau apa. Tapi kalau yang misalnya kita lihat efek jangka panjang itu bisa saja. Ya mungkin sekarang orang-orang yang mungkin saat ini sakit itu dia kena peparan asap rokok pada saat dia masih kecil. Bisa saja demikian. Dan itu ya kembali lagi. Masa kita mau kena dampak baru ini. Jadinya memang harus tetap kita sosialisasikan bahwa ini dampak jangka panjang dari rokok ini sangat berbahaya. Jangan mau nanti kena dampak baru kapok. Seperti itu kan ya. Nah padahal kalau dilihat upaya ini kan juga sekarang kalau kita lihat bungkus rokok kan beda dengan bungkus rokok yang bertahun-tahun lalu. Ini sudah dulu masih disebut bahwa dampaknya menyebabkan kanker, kematian, kecacatan, gangguan impotensi dan segala macam. Bahkan gambarnya sudah di taruh gitu di rokok ya. Gambar dan kalimat yang panjang itu sudah ada yang beda. Tulisannya itu merokok membunuhmu itu saja. Tapi masih tetap juga merokok jadinya. Mungkin kita perlu baiknya orang yang pernah merokok yang kita jadikan ini. Untuk dia bisa memberikan testimoni bahwa dampak rokok ini seperti apa. Oke baik kita akan lanjut lagi. Saudara usah jadah berikut ini. Tetap lagi bersama kami di Sapa Sos. Ada masih bersama kami di Sapa Sulsel yang merupakan kerjasama dari pemerintah Kota Makassar, DPRD Kota Makassar dan juga Kompas TV Makassar. Masih bersama dengan Ibu Dr. Mareni dan juga Ibu Apiyati. Tadi kita sudah membahas ya terkait dengan perda ini, kemudian juga penerapannya seperti apa. Kemudian tadi Ibu Apiyati mengatakan bahwa sebenarnya ada item-item yang perlu dimasukkan ke dalam perda ini. Dan dari Dinas Kelihatan kabarnya ada yang dilakukan revisi itu seperti apa Ibu Nen? Iya. Jadi yang untuk revisi, yang direvisi sebetulnya juknis pelaksanaan kawasan tanpa rokoknya. Jadi bukan perdanya. Jadi turunan dari perda tersebut yang di tahun 2015 itu sudah ada juknisnya. Itu yang kita akan revisi. Itu sekarang sebetulnya draftnya sudah ada di bagian hukum pemerintah kota. Tapi pastinya harus selesai dulu di situ, kemudian kita dorong untuk ke DPR untuk bisa di, apa namanya? Apa namanya, Bu? Legal draft. Legal draft, iya. Jadi itu sekarang yang kita tambahkan sebetulnya memang karena kemarin itu untuk aturan penindakan. Jadi penindakan kita kan kalau misalnya seperti tadi langsung hanya kepada instansinya, personnya ini kan tidak kena apa-apa ya. Jadi dia bisa saja mungkin nanti di sini melakukan pelanggaran di tempat lain, tapi menyebarkan hal buruknya ke instansi, ke pemilik gedung atau pengelola suatu tempat. Nah ini jadinya nanti pada saat revisi ini kita harapkan juga ada efek jerah kepada personal. Jadi nanti mereka juga nanti kalau sudah dapat teguran atau bahkan sebelum denda itu kita akan lakukan, jadi kayak di data dia punya berdasarkan nicknya bahwa ini sudah pernah ditegur. Jadi kemudian dia akan di tempat lain bukan ditegur lagi karena itu harusnya sudah ada tercatat bahwa sudah pernah ditegur sebelumnya. Ya tapi masih ngeyel, jadi pergi lagi melakukan, nah itu kita akan langsung bisa memberikan denda kepada yang bersangkutan. Jadi kemudian poin yang ditambahkan adalah bagaimana menindaki ketika ada personal yang merokok di kawasan tanpa rokok tersebut. Kemudian juga memperluas orang-orang yang bisa memberikan, kalau yang kemarin kan karena kita punya Satgas itu disitu memang sudah ada terlibat dari Satpol PP, tapi memang masih belum maksimal ya. Kita sudah bekerja sama tapi ya begitu, kita harusnya juga melibatkan unsur-unsur penegak perda yang lain, misalnya dari pihak kepolisian, dari pihak kejaksaan, bahkan dari pihak pengadilan agar kita bisa melakukan penindakan di tempat. Jadinya ya mungkin lebih, yang tadinya tumpul bisa lebih bergigi ya Bu. Karena jadi seperti orang yang misalnya melanggar misalnya tanda bosim atau seperti itu, kita bisa langsung tindak di tempat. Ini yang sementara digodok, mudah-mudahan bisa selesai dalam waktu dekat supaya ya memang ada dampak efek jerahnya kepada masyarakat. Kita sebetulnya tidak mau menghukum orang ya, tidak mau. Tetapi kalau misalnya ada efek jerah seperti itu, mungkin orang lain yang tadinya mau melakukan jadinya tidak jadi, karena oh ini sepertinya ada hukumannya sebetulnya. Memberikan efek jerah kepada pelanggar. Pelanggar dan orang lain. Bagaimana kalau dari Ibu Apiyatim melihat revisi ataupun juga poin-poin yang ingin ditambahkan oleh DINKES? Iya, artinya kalau itu memungkinkan bahwa masyarakat tidak memprotes, artinya terlalu tajam di dalam melakukan revisi. Artinya kita harus bisa balance antara keinginan kita dengan masyarakat. Jangan sangat terlalu dengan melarang merokok orang, aturan-aturan itu terlalu ketat. Jangan. Artinya seperti saya, di rumah sakit saya itu sering saya masuk ngontrol, terus saya lihat ada orang keluarga pasien merokok di sekitar itu. Padahal itu jauh, jadi dekat-dekat apotik. Tapi saya bilang, maaf, mau enggak orang-orang di dalam rumah sakit ini sehat? Jangan merokok ya, oh iya Ibu terima kasih, kami enggak tahu, ya harus tahu sekarang. Nanti dikasih tahu ya temannya, enak kan? Mereka ada ketawa, seperti itu. Jadi kita nanti insya Allah bersama-sama dengan pemerintah di dalam revisi, tetapi tidak terlalu ketat seperti itu. Artinya ini kan hak orang merokok, orang ingin enjoy, menikmati rokok itu. Tetapi harus selalu ingat bahwa, wah ini dampaknya bahaya untuk saya. Nah itu harus diberi pemahaman dulu, edukasi. Edukasi perlu, karena kalau kita enggak berikan pendidikan, mereka enggak paham. Jadi memang harus jelas supaya paham. Insya Allah mudah-mudahan revisinya tidak terlalu menyiksa masyarakat, karena itu hak mereka. Hak mereka untuk merokok. Tetapi ada aturan-aturan yang harus diterima, seperti itu. Tapi Ibu Dr. Mariani saat ini tahapannya sudah seperti apa? Poin-poin yang ingin ditambahkan? Kapan rancangnya akan diterapkan? Kalau tidak salah kemarin, karena kita agak mundur karena ada kegiatan dari ini ya. Jadinya ini sepertinya awal bulan Oktober kita akan mengumpulkan dulu, lagi semua pihak instansi untuk menyampaikan. Karena jangan sampai memang informasi ini memang belum sampai, karena pasti ada pergeseran atau bagaimana. Jangan sampai informasinya ini memang belum sampai bahwa penanggung jawab instansi dalam artian kepala kantor, atau kepala misalnya contoh di bank, itu yang harusnya menjadi penanggung jawab untuk memastikan bahwa wilayahnya itu adalah melaksanakan KTR. Jadi ini kami awal Oktober, nanti rencananya kita akan mengumpulkan dulu, dan mendengarkan lagi masukan-masukan dari mereka, terutama ya barangkali kalau ada yang ahli hisapnya Ibu ya. Jadi pastinya kita akan berusaha memang membuat aturan yang tidak merugikan banyak pihak, tapi menguntungkan bagi orang-orang yang memang harus dijaga, dia punya hak-hak. Jadinya kalau misalnya dari sisi kesehatan, ya itu dia. Dan memastikan juga bahwa jangan sampai karena kita melarang merokok, ini juga pihak penyedia gedung itu memang dia harus menyediakan juga tempat untuk orang merokok. Jadi ada smoking room untuk orang-orang. Ada smoking room dan itu jangan sampai, kan kadang-kadang ada juga misalnya kafe, dia buat memisahkan antara ini daerah smoking ini tidak, tetapi itu kadang ada juga yang membuatnya asal ada ya, jadi yang penting ada, padahal itu tidak menjaga, karena mungkin masih menyeberang asap rokoknya ke tempat yang non-smoking, itu kan sebetulnya masih harus lagi disampaikan bahwa ini yang standarnya seperti ini. Jadi memang masih sangat banyak yang kita punya PR untuk menyampaikan informasi kepada masyarakat dan juga pengelola wilayah. Jadi memang pemahaman kemudian edukasi kepada instansi ataupun juga prokoaktif juga ya, ini yang kemudian menjadi PR juga nih. Edukasi yang pastinya sudah dilakukan saat ini. Kemudian kalau untuk tingkat kesadaran untuk masyarakat ini sadar bahwa ini kawasan tanpa rokok, katanya di Kota Makasar masih minim ya Bu Mariani? Spesial. Iya, jadi memang pernah kita dilakukan survei dan itu memang masih minim, jadinya kita menggalakkan duta-duta untuk bisa lebih menyampaikan informasi. Kita menggagas kemarin ada duta KTR di sekolah ya, jadi kita karena informasi yang diberikan oleh kan misalnya orang tuanya merokok, anaknya yang menyampaikan informasi itu pasti akan berbeda kalau misalnya dari tenaga kesehatan atau mungkin dari orang yang sama lebih dewasa tetap jadinya kita membuat duta-duta KTR itu mereka kita bina, kita dampingi untuk mereka juga bisa mensosialisasikan dalam bentuk media yang milenial sekarang. Jadi mereka berkampanye di medsos, itu kita pantau untuk bisa ditularkan, direplikasi oleh sekolah-sekolah lain. Jadi melibatkan remaja, begitu anak-anak sekolah, kalau dari Bu Apiati melihat upaya yang dilakukan Dinkes seperti apa? Iya, sangat bagus. Artinya begini, kalau melakukan revisi, semua pihak yang terkait baik bagian hukum maupun instansi-instansi yang memang punya kompetensi di dalam melakukan tindakan ini pengawasan. Karena kalau kita kaji revisi ini tanpa mereka-mereka, dia nanti akan protes. Jadi kita nanti kalau mengkaji melakukan revisi, kita undang semua. Apa masukannya, apa sarannya? Karena kita kan tidak tahu, kalau ada terjadi seperti ini, mereka merasa, wah ini terlalu ini, terlalu itu. Nah itu perlu. Jadi nanti kalau misalkan, saya ingin begini, rencana saya membicarakan mengandungkan kesehatan melalui media elektronik, melalui RRI, saya setiap event melakukan kegiatan semua ibu-ibu organisasi, ketua organisasi di dalam organisasi saya, yaitu BKW, untuk bisa memviralkan tentang masalah rokok. Seperti kemarin masalah gender. Saya tiap kemis, pengurus saya secara bergilir menyampaikan tentang apa itu masalah gender. Nah ini insya Allah, saya ingin sekali untuk mereka-mereka lagi bicara tentang rokok. Karena dia merasakan seperti itu. Mudah-mudahan, sehingga nanti itu masukan-masukan dari semua masyarakat yang mendengar, kita nanti masukkan di dalam revisi itu. Jadi ada kegiatan rutin yang kemudian dilakukan terkait dengan apa sih sebenarnya bahaya dari rokok itu sendiri. Biasanya lebih-lebih dengan melalui ibu-ibu itu bisa kena. Nah nanti kita suruh ibu-ibu ketua organisasi wanita, masuk dalam badan kerjasama organisasi wanita untuk menyampaikan. Akhirnya enak, kita bisa ambil poin-poin yang sangat penting. Oke, kita akan lanjut lagi ibu api hati dan juga ibu dokter Mariani. Usai jadat berikut ini, tetaplah bersama kami di Sapa Sulsel. Terima kasih ada yang masih bersama kami di Sapa Sulsel. Saudara masih membahas terkait dengan kawasan tanpa rokok di Kota Makassar. Program ini terselenggara berkat kerjasama dari pemerintah Kota Makassar, DPRD Kota Makassar, dan juga Kompas TV Makassar. Baik, kami akan kembali berbincang dengan dua narasumber kami yang sudah hadir pada hari ini. Kalau saya baca survei ini, tingkat kepatuhan masyarakat itu masih minim, 11 persen ya. Gitu ya, bu dokter Mariani. Padahal sudah ada perdanya terkait dengan kawasan tanpa rokok. Tapi, kita juga pengen melihat instansi-instansi pemerintahan kan juga harus menerapkan ya. Iya, pastinya. Kawasan tanpa rokok. Kalau dari ibu dokter Mariani sendiri melihat instansi pemerintahan, apakah sudah 100 persen menerapkan perda ini? Jangan sampai masyarakat diminta untuk patuh, tapi dari instansi sendiri masih ada yang kecolongan gitu. Gimana, bu? Iya, jadinya itu memang, ya itu tadi dilema ya. Jadi, ya memang kita kalau mau menerapkan aturan yang paling penting, terutama pasti orang di badan dulu kan. Maksudnya, harusnya instansi pemerintah. Kalau misalnya mereka memiliki komitmen yang sama, jadi kita punya persepsi yang sama tentang dampak dari rokok ini, pastinya harusnya semuanya harus 100 persen. Cuma, ya itu lagi. Memang kita masih, ya itu mungkin kita belum pernah men-survei secara langsung kepada semua khusus yang menjadi responden adalah instansi pemerintah itu belum. Jadi, kita punya survei itu memang masih heterogen, jadi sangat banyak. Jadi, belum ada segmen-segmen. Dan itu memang mungkin perlu juga nanti kami akan coba survei untuk khusus di instansi pemerintah. Karena, ya memang kalau misalnya komitmen dari pimpinannya juga masih kurang maksimal, itu pastinya untuk kebawa juga agak sulit ya. Karena terutama kembali, kalau yang diharapkannya memang dalam satu institusi itu ada tempat khusus. Nah, itu biasanya kalau kita yang di instansi pemerintah, ini mungkin masalahnya juga di lahan atau di lokasi mana yang mereka akan menjadikannya tempat untuk khusus menjadi smoking room. Jadinya, ini memang ya mudah-mudahan nanti ke depan yang setelah kita pertemuan yang menghadirkan semua kepala instansi, itu bisa lebih kita dapatkan komitmen dari mereka untuk bisa ya paling tidak dalam ya mungkin di tahun berikutnya atau kapan itu untuk bisa membuat lokasi khusus. Karena, ya itu tadi disampaikan oleh ibu bahwa kita mau menekan orang untuk tidak merokok, jadi kalau dia mau merokok mau kemana dong? Jadinya harusnya harus memang seimbang bahwa kita melarang, tapi mengatur menyediakan fasilitas. Jadi, itu ya mungkin PR ke depan ya. Jadi, ya mudah-mudahan saja kita bisa lebih maksimalkan lagi. Apalagi kalau sudah ada dukungan dari Dewan, itu pasti akan kita lebih maksimal nanti. Jadi, ini PR-nya juga ya bagi instansi pemerintah harus menyediakan juga nih ruangan untuk para perokok seperti itu. Kalau di DPRD Kota Makassar, gimana Bu Apiati? Ya, artinya begini. Ini penerapan PRDA yang memang kewajiban anggota DPRD yang melakukan sosver ini. Artinya, mensosialisasikan peraturan daerah ini sudah kewajiban. Ya, wakil rakyat. Karena membuat PRDA ini adalah bersama-sama penyelenggara pemerintah, yaitu eksekutif maupun anggota DPRD. Olinya itu, kalau kita ingin menerapkan keluar, kita harus internal dulu antara anggota Dewan. Anggota Dewan jangan merokok ya, karena kita ini kan lagi melakukan sosver tentang kawasan tanpa rokok ya. Jadi, tolong kalau ingin merokok jangan deket-deket di tempat-tempat yang diterlarang. Karena ada sembilan indikator ya, kawasan tanpa rokok. Termasuk kalau jangan berbau asap rokok dan seterusnya. Nah, itu yang paling pertama adalah internal dulu. Baru kita bisa keluar. Alhamdulillah kita berterima kasih sama Dewan. Karena Dewan telah melakukan sosialis perda. Artinya adalah sedikit dampak positif daripada penyebaran perda ini. Tetapi memang belum maksimal. Kan kita cuma hanya 50 orang. Sementara ini, Makassar penghuninya 1,6. Seperti itu. Nah, mudah-mudahan dengan kita komitmen internal, para anggota Dewan tidak melakukan mengisap rokok di sembarang tempat. Harus ada KTR. Jadi, sekarang ini DPR sudah memiliki untuk ruang-ruang tanpa kawasan tanpa rokok. Sudah ada ruangannya ya? Sudah ada khusus ya. Karena... Sudah ada ruangan khususnya. Ini juga yang menjadi DPR ketika masyarakat pada saat berkendara, kemudian juga sambil mengisap asap rokok. Jadi, ini membahayakan pengendara yang ada di belakang, yang belum apa lagi, yang naik motor seperti itu. Ini juga menjadi DPR ya, Bu Mariani. Ya, sebetulnya itu tadi saya bilang, kalau misalnya kita melihat KTR-nya ini hanya di tujuh tempat, itu kan kalau mau ideal semuanya. Jadi, kalau yang kendaraan bermotor yang... Jadi, kita harus lihat dulu yang mana area private, yang mana area public ya. Jadi, kalau yang kendaraan umum, itu sudah jelas masuk di dalam tujuh tatanan KTR. Tapi, kalau misalnya orang yang naik motor sendiri, motornya... Ya, itu mungkin nanti efeknya ke orang yang di belakangnya. Jadi, itu aturannya memang kita belum mengatur ke situ. Tetapi, kalau kita mau melihat dampaknya, pastinya akan berdampak. Terutama juga, ya mungkin... Ya, meskipun dia ruangan terbuka. Kalau misalnya dia naik motor, kan ruangan terbuka sebetulnya. Tapi, kalau misalnya dia dapat efek orang di belakangnya, itu pastinya juga membahayakan juga. Jadi, meskipun tanpa aturan... Mungkin ini bisa menjadi masukan juga di PERDA nantinya? Gimana tuh, Bu? Karena itu area private, ya. Kalau misalnya, bukan transportasi publik. Yang paling pentingnya itu dua inti. Jangan ada display rokoknya. Tempat kantor-kantor, rumah sakit, tempat penelitian. Iklannya, iklan. Iklan nggak usah, seperti itu. Jadi, mungkin sekaligus juga kami sebetulnya ada rencana ke depan untuk perwali, masih perwali, Bu, untuk display media luar ruang. Jadi, itu ada beberapa. Ini juga masih sementara diharapkan mudah-mudahan bisa sambil jalan dengan yang PERDA-nya. Jadi, biar sekalian dikeroyok. Jadi, selain dipertajam untuk pengawasannya, dan juga yang media luar ruang juga diatur. Karena yang kemarin, kita dapat teguran sebetulnya. Bukan teguran, ya. Jadi, pernah ada monitoring untuk yang paling banyak, iklan media luar ruangnya itu kosama kasar. Jadinya untuk layak anak, Bu, kemarin. Agak susah, ya. Sebetulnya saya sudah sama anak-anaknya. Karena itu, kita punya media luar ruang itu sangat banyak untuk rokok. Padahal, harusnya aturannya itu tidak boleh ada misalnya yang melintang. Maksudnya, kalaupun ada itu ukurannya bagaimana, itu sudah ada aturannya semua. Dan itu memang, maksudnya masih sudah ada aturan di pusat, itu yang kita di kota Makassar belum ada. Jadinya ini juga kami sementara dorong untuk draft adaran perwali untuk pengaturan display luar ruang rokok. Jadi, kalau kita lihat, biasanya billboardnya besar sekali, ya, di jalan-jalan. Kemudian, iklannya seperti itu. Bukannya dilarang, tapi memang sudah ada aturannya. Balik lagi, berarti pengawasannya harus lebih baik lagi. Harusnya memang tidak ada KTR di kantor, tidak boleh. Bahwa ini ruang khusus untuk rokok. Sebenarnya, harusnya tidak ada. Supaya mereka tidak merokok, seperti itu. Itu selesai indikator. Kita ingin melakukan itu. Jangan mengatakan bahwa ada khusus orang merokok, tidak boleh, seharusnya. Bukan di dalam, ya. Di dalam kawasan, tidak boleh. Kecuali memang di airport, ya. Itu harus, tidak bisa, kalau tidak ada KTR-nya. Oke. Tapi kalau terkait dengan pengawasan, nih, kan ada Satgasnya tadi. Ini Satgasnya sebenarnya siap beranggotakan siapa saja dan berapa orang, sebenarnya. Iya, jadi kalau kita lihat jurnis dari Satgas itu, sebetulnya untuk yang menjadi pengawas itu adalah semua pimpinan dari institusi. Menjadi pengawas. Nah, itu lagi. Kadang juga, ya, memang informasinya tidak sampai. Jadinya ini si, misalnya, kepala instansi itu tidak tahu kalau, oh, saya ini harusnya mengawasi KTR di tempat saya. Jadi itu, makanya tadi yang kita bilang masih orang di badan saja pun juga masih belum terinformasi dengan baik. Jadinya memang kita masih perlu mengekudukasi, mensosialisasi lebih masif lagi untuk supaya lebih banyak lagi yang tahu bahwa ini hal yang dilarang. Ini harusnya kita yang mengawasi. Tapi kalau misalnya memang informasi bahwa dia masuk dalam tim pengawas KTR itu tidak sampai juga, ya, maksudnya... Punya nggak boleh, ada asmak. Ini nih, asmak nih, ya, yang kemudian memancing. Kalau sudah ada asmak, menandakan bahwa orang dipersilahkan merokok. Kalau sudah ada asmak, nggak boleh. Karena biasanya di tempat-tempat umum, kemudian di taman, kemudian ada asmak kemudian yang di-branding dengan brand tertentu, ya, seperti itu, ya. Jadi ini, oh, kayaknya boleh nih di sini. Oke, kita akan bahas lagi, saudara, di segmen akhir. Nantinya tetaplah bersama kalian. Ada tiba di segmen akhir Sapa Sulsel yang di mana program ini adalah kerjasama dari pemerintah Kota Makassar, DPRD Kota Makassar, dan juga Kompas TV Makassar. Masih membahas terkait dengan kawasan tanpa rokok. Ibu, dokter Mariani, apakah sebenarnya menjadi tantangan terberat untuk menciptakan kawasan tanpa rokok ini, kemudian disadari oleh masyarakat, masyarakat berhak untuk menghirup udara yang sehat, itu seperti apa? Iya, kalau menurut saya pribadi sih, tantangan terberatnya adalah para perokok yang heavy smoker ini, mereka ini orang-orang yang mau dilarang, mau di awal, pokoknya tidak boleh, tidak saya harus merokok untuk mendapat inspirasi. Banyak berjuta alasan, ya? Iya, dibilang, nanti mati, ah, tidak merokok mati juga. Yang begitu kan itu menjadi tantangan, tapi pastinya mungkin kita memiliki kiat-kiat untuk bagaimana menyadarkan, paling tidak kalau misalnya dia tidak bisa menjaga orang lain, maksudnya dia tidak bisa berhenti, kita kadang kasih dia clue, kalau tidak bisa merokok, ingat anaknya deh. Ya, karena jarang tuh bapak-bapak yang meskipun ini, kalau misalnya ini kita ingat, ingat anaknya akan mau hidup lebih panjang, mau menghirup udara yang lebih sehat, itu biasanya mereka jadi lebih cooling down kalau misalnya seperti itu. Tapi ya ada-ada juga pastinya, dan ini memang perlu kiat untuk kita bagaimana mengedukasi, memberikan promotif, preventif, dengan lebih menjaga barangkali ya. Jadi jangan, kalau kita memberi teguran secara represif juga, malah pasti akan lebih frontal lagi. Jadi harus ada selanya sampai bagaimana mereka bisa, paling tidak, kalau misalnya memang sama sekali tidak bisa, jangan merokoknya di sekitar orang. Harus memikirkan orang lain juga ya, orang lain yang kemudian di sekitarnya. Tapi Ibu Dr. Marani, kapasitas ini sebagai seorang dokter, sebenarnya apa yang perlu dipahami oleh masyarakat terkait dengan bahaya merokok itu sendiri? Jadi yang masyarakat harus pahami, bahwa rokok ini efeknya jangka panjang, satu. Kemudian efeknya, boleh jadi kita yang sama sekali bukan pelaku merokok, ini akan dapat efek yang lebih besar, dan itu bisa berkepanjangan juga. Jadi kalau misalnya orang yang perokok, dia dapat efek dari rokoknya sendiri, orang yang second hand smoke ini dapat efek dari perokok yang, asap yang dikeluarkan oleh orang merokok ini, dan ada juga yang third hand. Jadi tadi, itu yang misalnya asap rokok dari misalnya yang kena di badan, di pakaian, itu bisa juga ada efeknya lagi. Jadi meskipun orangnya tidak pernah ketemu sama yang merokok tadi, tapi yang merokok tadi sudah meninggalkan efek di pakaian, atau di makanya tempat-tempat umum, tempat-tempat umum itu yang kita harus jaga, karena ini bukan punyamu sendiri, nanti ada orang lain yang akan pakai, itu bisa saja kena efek. Jadi itu yang mungkin masih belum dipahami dengan baik oleh masyarakat. Tapi dampak merokok ini, kan sekarang juga ada rokok, yang namanya rokok elektronik, elektrik, lebih baik nge-fab daripada merokok. Ini sebenarnya bahayanya memang berbeda, atau sebenarnya jauh lebih berbahaya rokok elektrik? Kalau bahaya-bahayanya sih ya mungkin bagaimana membahasakannya ya, jadi itu cuma ganti baju kalau menurut kita ya, efeknya itu nikotinnya, tarnya itu masih sama saja, jadi iklan apapun yang, ya sekarang banyak sekali iklannya ya, kita lihat di jalan tanpa asap, tanpa abu, tetapi itu efek nikotinnya, yang kita sebetulnya yang secara personal, efek adiksinya, kan ini sebetulnya nikotin bikin adiksi ya, jadi bikin ketergantungan, jadinya mau tidak mau harus tetap cari rokok, nah ini yang sebetulnya efeknya masih tetap ada, kemudian efeknya rokok elektrik ke orang di sekitar, itu sebetulnya asapnya ada, cuma tidak kelihatan saja, tapi ada juga yang memang asapnya kelihatan banget, nah itu mungkin... Ditambah lagi asapnya jadi wangi sekarang ya? Iya, jadi itu kamuflase sebetulnya ya, jadi hanya membuat orang, jadinya tidak bau rokok, tapi efeknya kan sama saja, karena tetap juga kan dia dari tembakau, meskipun dia diekstrak segala macam rupa, agar bisa mungkin lebih high kelihatannya ya, jadi eksklusif atau bagaimana. Tapi mungkin ada tips gitu, bagaimana caranya perkoaktif untuk tidak merokok lagi, begitu demi kesehatannya? Ada, kita sebetulnya punya layanan berhenti merokok di puskesmas, upaya berhenti merokok, semua puskesmas itu ada, jadi ya itu memang kalau sudah ada niatan untuk berhenti, itu harus kita tetap bina, harus kita dampingi terus, itu ada kita punya layanan berhenti merokok di puskesmas, itu pertamanya kita counseling dulu, jadi dia harus mengeluarkan dulu, kenapa dulu kamu merokok, sekarang kenapa mau tidak merokok, supaya bisa kita mengambil selanya, dan kita bisa mengedukasi lebih banyak lagi untuk dia berhenti. Ada dilakukan counseling, kemudian ini ada di puskesmas di Kota Makassar, saya ke Ibu Apiyati, Ibu mungkin ada masukan yang ingin diberikan kepada Dinas Kesehatan Kota Makassar, terkait dengan kawasan tanpa rokok ini. Ya, seperti itu kita ingin menyampaikan, kemarin kan ada juga acara pertemuan dengan Dinas, saya sempat terpikir itu, tetapi banyak sekali yang saya koreksi kemarin tentang masalah pemberdayaan masyarakat, termasuk ini kalau kegiatan merokok ini, melarang merokok ini pemberdayaan masyarakat, yang saya tanya bahwa kemitraan, kemitraan ini artinya apa? Kita mengajak semua mitra untuk melakukan kegiatan untuk bisa menghindari rokok. Tetapi walaupun itu suatu tantangan untuk kita, melarang kenikmatan orang, kenyamanan orang, hak orang, tetapi ada strik cara strategi di dalam kita untuk menghalau orang-orang masyarakat untuk perlahan-lahan, untuk tidak merokok. Karena memang drastis tidak bisa kita melarang, karena itu adalah suatu yang hal yang sudah dinikmati dan merasakan asas manfaat dari penanikmat itu. Jadi memang tantangan kita besar sekali untuk bisa melakukan itu. Nah perlahan-lahan, tetapi kalau membiasakan, ayo makan permen, ayo merokoknya diberhentikan ya, seperti itu. Ini permen enak kan, tapi permennya jangan permen sembarangan, yang murah meriah. Yang bagus, akhirnya dia mengalihkan untuk tidak merokok. Memang tantangan besar. Jadi saya ingin nanti sampaikan kepada dinas untuk segera lakukan, untuk bersama-sama dalam arti kemitraan. Kemitraan itu kita mengajak untuk berkumpul bersama-sama untuk menyampaikan bagaimana caranya. Masukan-masukan yang diberikan, kita himpun jadi satu, akhirnya jadi satu kata kalimat yang bisa kita keluarkan kepada masyarakat. Dan kolaborasi dengan semua pihak. Jadi kalau dari Ibu Dr. Andi Mariani, terakhir mungkin harapannya seperti apa, dan imbauannya kepada masyarakat, sebenarnya harus dimulai dari mana nih, untuk mengingat kembali bahwa rokok itu berbahaya. Dan ini ada kawasan tanpa rokok. Jadi kalau misalnya kami dari Dinas Kesehatan ya, karena ini peraturannya sudah ada, kalau misalnya semua orang memahami dengan baik, sebetulnya tanpa peraturan pun juga, kita pasti akan menjaga kesehatan. Tapi itulah, memang kita masih harus memberi pemahaman yang sebaik mungkin, edukasi. Dan kalau misalnya kita mau satu pesan itu, kita punya tagline, ini kan sekarang jagai keluarga tak ya, jadi jagai anak tak. Kalau misalnya memang yang seperti itu, kita bisa jadikan pendorong untuk kita mengedukasi, mungkin orang yang merokok di rumah, untuk bisa berhenti atau bisa berokok, jangan di dalam rumah, di luar rumah, untuk supaya efek buruknya tidak menyebar ke orang-orang yang tidak bersalah, orang-orang yang tidak merokok ini yang dapat efek. Jadinya ini yang harus kita sampaikan lagi, mudah-mudahan juga semua, apa namanya, kepala keluarga, ibu rumah tangga, jadi nanti kan bermitra juga bisa dengan PKK, dengan organisasi wanita, karena ya itulah, kalau wanita yang menyampaikan kayaknya akan berbeda, lebih didengar oleh mereka-mereka yang merokok itu. Jadi melibatkan semua pihak, untuk bersama-sama berkolaborasi, untuk mengingat kembali bahaya rokok ini seperti apa, kemudian ada kawasan tanpa rokok, karena semua orang juga berhak untuk menghirup udara yang sehat. Baik, terima kasih ibu dokter Andi Mariani, selaku kabit pencegahan, dan penanggulangan penyakit, Dinas Kesehatan Kota Makassar, dan juga terima kasih untuk ibu Apiatika Amin Syem, selaku anggota komisi D Kota Makassar. Terima kasih saudara atas kebersamaan Anda, pagi hari ini, dan tentunya situasi memang terus membaik, namun kita tetap waspada, karena COVID-19 masih ada, selalu pakai masker saat beraktivitas di dalam ruangan, vaksinasi lengkap dan busur, untuk pelindungan sempurna, demi imunitas kita semua. Saya Winda Angreni, mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, pamit undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih, selamat pagi, dan sampai jumpa. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.